Intro Ya sambil ngopi dan menikmati makanan ringan Saat ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti Sebuah acara peluncuran buku Nah ini adalah buku untuk anak-anak Nama bukunya Little Chief Goes to the Barbershop Seperti apa cerita di dalamnya? Ikuti saya Intro Tentang seekor landak kecil yang ketakutan potong rambut Buku ini sebenarnya bercerita tentang apa saja sih yang dilakukan Ketika kita datang ke barbershop, cukur rambut, tahapan-tahapannya Sampai nanti perasaan setelah Kita kan kalau setelah potong rambut tuh rasanya beda ya Rasanya baru, rasanya segar Nah perasaan seperti itulah yang ingin digambarkan Jadi kalau anak-anak tuh kebanyakan takut cukur rambut Nah buku ini ingin mengajak anak supaya tidak takut cukur rambut Buku ini sebenarnya juga mengajak bapak dan anak laki-lakinya Secara rutin dua minggu sekali Karena kalau laki-laki tuh kan pergi cukur rambut lebih sering daripada perempuan Dua minggu sekali sebenarnya mereka harusnya cukur karena udah panjang Nah buku ini mengajak supaya bapak dan anak laki-lakinya Sebenarnya bonding atau cukur bareng Jadi itu seperti rutinitas yang harusnya dibangun dari anak-anak sejak kecil Biasa tahu tentang kerapihan, kebersihan, kedisiplinan dua minggu sekali harus pergi Itulah yang ingin diceritakan dari buku ini Nah jadi disini di peluncuran buku ini Tadi juga Anda bisa menyaksikan ada demo potong rambut buat anak kecil ya Dan tentunya kalau saya baca dari ceritanya ini cukup menarik Intinya ini berbicara tentang seorang ayah meyakinkan putranya bahwa cukur rambut itu baik Cukur rambut itu tidak menakutkan, cukur rambut itu sehat Saya Roland Sambuaga dan Tengku Sulupan, Berita Satu, Jakarta Tengku Sulupan, Berita Satu, Jakarta